Oke, jadi untuk pertemuan kita Setiap hari Senin kalian pagi akan dapat materi teori dari Bunur Kemudian siangnya akan dapat materi praktikum Bisa jadi materinya nanti model pembelajarannya akan bervariasi Antara minggu 1 dengan minggu selanjutnya gitu ya Nah untuk pertemuan kita, yang pertama ini Ini adalah materi, masih materi pembukaan Jadi masih materi introduction gitu ya Ini masih materi introduction Nah yang akan kita lakukan hari ini adalah Kita akan melakukan persiapan terlebih dahulu Nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Oke, kira-kira seperti itu Nah sebelum saya mulai Saya pengen mengkonfirmasi dulu Kelas kalian kan MJB reguler Ketua kelasnya apakah sudah ada? Siap saya pak Dengan? Di Masir Lambang Di Masir Lambang, oke Baik, nah untuk hari Senin ini Anda dapat mata kuliah berapa? Apakah hanya Alpro ini saja atau ada mata kuliah lain? Fotografi pak Fotografi pak Fotografi pak Fotografi Oke, good Oke, sip Jadi untuk sistem perkuliahan kita Nanti akan saya jelaskan sedikit Tadi mungkin sudah sedikit disinggung oleh Bu Nur Bahwasannya ada model sinkronus dan asinkronus Nah itu apa? Nanti coba kita bahas sekilas dulu Re, apa namanya Refresh lagi Seperti apa? Barangkali masih ada yang kelewat tadi Dan kurang memahami Sejumlahnya Kalau kita lihat disini Yang hadir adalah 25 orang Apakah Itu sudah total Dari kelas MJB Atau Bagaimana MJB Kalau saya lihat Dari absensi ya Seharusnya jumlah kalian itu Ada 30 orang Jadi ada 30 Kalau sesuai absen Kemudian Ini ya Saya show Disini kalau dilihat dari sini Mestinya ada 30 orang Kelas ini ya Kelasnya ada Islandra Huta Galung Daniel Sampai paling bawah itu Muhammad Rafi Benar? Iya pak Nasib Baik Oke Nah bisa jadi Kalian masih belum terlalu mengenal juga Dengan teman-teman kalian Satu kelas karena masih baru Pertama kali ini berkuliahan Dan kalian baru ketemu mungkin Di hari kemarin ya Inaugurasi Atau ada pertemuan sebelumnya Belum pernah ketemu ya Belum pernah Oke Sip Baru tadi pagi Ketemu Oke Dan ketemunya pun sekarang Digital ya Virtual ya Kalian Ketemunya masih memakai Platform Google Meet Ataupun Whatsapp Nah Sembari kita Berkuliah Oke Sembari kita belajar Materi-materi di perkuliahan Dan praktikum juga Silahkan kalian juga Sambil berinteraksi Dengan teman kalian Karena teman kalian Satu kelas ini Yang nanti bakal Kalian Ajak untuk melakukan kerjasama ya Untuk mengerjakan Bisa jadi nanti ada tugas Berkelompok Ataupun proyek Nanti Di Prodi kalian Multimedia jaringan itu Biasanya di semester-semester Mendekati akhir itu Akan ada Tugas-tugas yang Sifatnya tidak dikerjakan Secara individu Melainkan akan dikerjakan Gotong royong Gitu ya Oke Maka mulai sekarang Karena kita masih belum tahu Kita akan ketemu secara offline itu Kapan Kita masih belum tahu Pemerintah akan mengizinkan kita Untuk melakukan pertemuan Perkuliahan itu secara Luar jaringan Atau luring Atau offline itu Kapan masih belum jelas Maka Sekarang Ya kalian kenalannya digital aja dulu Secara digital ya Baik Saya rasa untuk mengkonfirmasi Kehadiran kalian sudah cukup Nanti Akan saya Absen dengan Dengan penyesuaian Penyesuaian awal ini ya Satu itu Kedua Untuk platform yang biasanya dipakai Di kita Kita itu ada yang namanya Untuk absen Saya akan memakai tadi Yang saya share di halaman kalian itu Kemudian yang kedua Apakah kalian sudah punya Akun e-learning ini Sudah pak 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 Oke Sudah Bagus Berarti semuanya Sudah bisa akses Nah kalau barangkali Di antara Saudara sekalian yang ada disini Yang masih belum Punya akun Nanti silahkan Konfirmasi ke Bisa ke Akad Bisa ke Ke saya Bisa ke saya juga sih Ya Nanti di share aja di grup Belum masuk Oke Nah materi Mestinya kalian sudah ada materi yang Di share di learning ya Namun demikian tadi untuk memastikan Saya juga sudah share materinya di Apa namanya Di grup whatsapp ya Di WA group Saya sudah bagikan juga Nah itu materi yang akan kita Pakai untuk pembahasan praktikum hari ini Melanjutkan materi teori yang sudah anda dapat pagi tadi Oke Seperti itu Kira-kira Berarti sudah dapat learning Sudah dapat akun SIM sudah dapat ya SIM.polibatam.ac.id Akunnya sudah dapat ya Sudah dapat Sip Bagus Nah Untuk role Role playing yang akan kita lakukan Dengan google Meet ini Nanti tolong Kalian mute Teman-teman yang hadir disini Tolong di mute Kalau ada yang bertanya Baru kalian unmute ya Supaya nanti tidak ada tabrakan suara Oke jadi Ketika saya Apa namanya Delivery Informasi Saya mendeliver informasi Teman-teman mungkin boleh Apa namanya Di mute dulu Nanti kalau Ada sesuatu yang dibingungkan Dari informasi yang saya sampaikan Boleh di intrupsi Langsung kalian buka saja Oke Kenapa demikian Karena khawatirnya ketika saya Mendeliver informasi Nanti mungkin ada Suara-suara yang masuk Yang bisa jadi bukan dari kalian Tapi dari background Dari background Link sekitar kalian misalnya Itu kan Nanti khawatirnya akan Mungkin sedikit mengganggu Sehingga Tidak efektif nanti kita ya Oke Kira-kira begitu Nah sekarang saya lanjut Jadi di Layar Sudah ada Satu buah Slide Seharusnya muncul Di halaman kalian ya Oke Belum pak Eh belum Belum ada pak Tadi saya sudah nge-share Halaman Oke Oke muncul Sudah pak Masih keriputip pak Masih keriputip pak Sudah pak Kedip-kedip pak Kedip-kedip pak Kedip-kedip Ya pak Kedip-kedip Sudah pak Masih keriputip Sudah pak Sudah pak Oke jadi kalian Saya asumsikan kalian Sudah punya akun ini Learning Apa namanya Akun untuk absen Kemudian sudah punya Akun learning Ini ya Oke kelihatan ya Baik sip Nah Untuk pertemuan kita Di hari pertama ini Jadi ada beberapa agenda Mestinya tampil ya Ada 6 agenda Kelihatan gak Salah satu Kelihatan pak Oke Agenda itu adalah Metode belajar kita Seperti apa Nanti akan kita coba Uraikan Kemudian Flip classroom Maksudnya itu apa Nah nanti selain itu Kita ada materi Satu praktikum Tadi pagi teman-teman Sudah dapat Satu materi teori Nah ini akan kita lanjutkan Dari teori itu Kalau Di materi praktikumnya Apa sebenarnya Yang akan kita kerjakan Ya Kemudian Yang kedua Yang kedua Kita akan Coba Menginstall Salah satu Tools yang tadi Teman-teman Sudah Dapat infonya Dari teori Diminta untuk install Salah satunya Ada raptor Kemudian ada Devsea Dan beberapa Tools esensial Yang bisa jadi Sudah ada di Kalian Yaitu Microsoft Word PowerPoint Saya rasa itu sudah ada Nah ini kita akan Coba demokan Satu saja dulu Instalasi raptor Karena ini yang akan kita pakai Untuk praktikum Di minggu ini Oke Kemudian Tugas satu praktikum Ini yang akan Teman-teman Anda sekalian Lakukan minggu ini Dan akan dikumpulkan Di learning Gitu ya Lalu Kita Saya akan kasih satu Sesi untuk diskusi Oke Baik kira-kira begitu Nah Sip Oh iya Sebelum kita lanjut Barangkali Apakah Ada teman-teman Yang hadir disini Yang Ada yang memakai Perangkat non-laptop kah Pakai handphone Misalnya Atau pakai Saya pakai Handphone Ada pak Saya Saya pakai HP Ada yang pakai HP Saya Oke Apakah di rumah Ada perangkat Untuk praktikum Misalnya laptop Gitu Ada Ada pak Ada pak Lagi rusak Ada pak Oke Jadi sebenarnya Untuk penjelasan saya ini Nanti ini saya record Bisa nanti akan saya share Kalau diperlukan Kalau ada pengen yang Replay Misalnya itu boleh Pakai ini Jadi materinya Anda bisa sekarang Perhatikan lewat HP pun No problem But Ketika nanti teman-teman Yang hadir disini praktikum Tetap perlu laptop Saya rasa Karena Untuk praktikum Menggunakan Raptor ini Dan tugas praktikum itu Susah kalau kalian Mengerjakan lewat handphone Bahkan sepertinya Tidak bisa Jadi mestinya pakai Laptop atau komputer Yang ada Di rumah kalian Oke Oke Gitu Nah Untuk Metode belajar kita Saya next Sekarang Jadi kita Sifatnya ini Blended learning Artinya adalah Nanti ada materi Pembelajaran daring Atau online Yang Platform yang kita pakai Itu nanti kita pakai Learning EF Tadi Learning EF Jadi materinya Akan di share disitu Kalau learning EF nya Belum aktif Tadi kan sementara Kita share beberapa materi Di grup WA Oke Nah namun Secara umum Kita akan Memanfaatkan Yang namanya Learning EF Itu sudah kita pakai Dari tahun-tahun sebelumnya Juga seperti itu Oke Kemudian nanti ada Instruksi pengajar Artinya Ada materi Yang boleh kalian pelajari Secara mandiri Atau self-paced learning Dari learning itu Anda kalau misalnya Ketinggalan nih sekarang Nah udah Anda baca Buka aja learning lagi Kemudian Anda pelajari Secara mandiri Itu bisa Oke Itu untuk mengakomodir Teman-teman yang bisa jadi Pada saat Belajar ini Tertinggal Gitu ya Jangan khawatir nanti Bisa pakai Learning itu Jadi ada materi Pembelajaran Yang sifatnya daring Atau online Kemudian ada Instruksi pengajar Nah instruksi pengajar ini Seperti sekarang ini Saya menjelaskan Melalui Google Meet ini Ya Atau Bu Inung Bu Inung Bu Nur Zahrati Tadi pagi kan menjelaskan Juga Ada yang PPT pakai Voice Kemudian dijelaskan Lewat Google Meet juga Itu namanya Blended Learning Jadi lingkungan Belajarnya Akan Lebih personal Ke Anda Bagi yang Belajarnya cepat Ya sudah Lanjut Nanti Kalau yang tidak Masih Tertinggal Masih bisa ngulang Jadi kan Tiap orang Pasti beda-beda Kecepatan Memahaminya Oke Ini Kemudian Blended Learning ini Nanti Di Ini yang saya sebut Sebagai asinkron Materi pembelajaran Yang ada di Learning itu Nanti Kita akan flip Biasanya kan Kalian Mengerjakan Mengerjakan Apa namanya Tugasnya Anda Kerjakan Secara mandiri Lewat Apa namanya File-file yang kita bagi Di Learning Itu Anda kerjakan Secara mandiri Tentunya sekarang Ini kita awali Dengan Akan saya awali Dengan penjelasan Nanti teman-teman Kerjakan di rumah Dari materi-materi Yang ada di Learning Kemudian Submit Ke Learning lagi Nah Platform yang warna merah ini Yaitu sekarang ini Ketika kita melakukan Asinkron Eh sorry Kita melakukan Meet di Google Meet ini Teman-teman Manfaatkan untuk Bertanya Atau Kita diskusi Jadi materinya Sebaiknya dipelajari Secara mandiri dulu Baru nanti Di platform Learning ini Kita gunakan Untuk diskusi Sehingga kita akan Lebih hemat waktunya Jadi tidak akan Saya ngulang lagi Tidak akan Tidak akan Menjelaskan lagi Karena yang materi penjelasan Nantinya akan Saya record Recordnya Anda bisa akses Di Learning Jadi masing-masing orang Bisa mengakses Nah Pertemuan di Google Meet ini Untuk mengkonfirmasi Apakah teman-teman Sudah memahami Atau ada pertanyaan Nah itu kita pakai disini Sehingga Meet yang kita lakukan ini Tidak akan Panjang waktunya Tidak akan Tidak akan Berkepanjangan Sehingga kuota teman-teman Juga tidak akan Terlalu banyak tersedot Gitu ya Ini namanya Flip Classroom Oke Kira-kira gitu Oke Ini Saya skip ya Jadi Di Flip Learning ini Kalian akan Belajar materi online-nya Di rumah Kemudian Aktifitasnya Akan kita lakukan Aktifitas untuk diskusi Kita lakukan di Google Meet ya Maksudnya Kelas disini itu Di Google Meet Nah atau Kalau kalian cek Disini LMS itu tadi Learning EF Learning EF itu Namanya LMS Learning Management System Jadi materi-materinya Akan disajikan Sajikan disitu Kemudian Pembelajaran yang sekarang ini Namanya adalah Pembelajaran yang Sinkronus Kita bisa pakai Untuk diskusi Gitu ya Kemudian Ini jadi Maya Sinkron Nah karena Kita sekarang Masih dalam kondisi Tidak diizinkan Untuk offline Meeting Atau pertemuan Secara offline Maka yaudah Kita pakai Maya Sinkron Nah tapi nanti Suatu saat Ketika sudah new normal Atau mungkin sudah dibuka Kita sudah bisa masuk kelas Nah yaudah Kelas ini kita pakai Untuk Diskusi Diskusi langsung ya Tidak lagi pakai Platform seperti ini Oke Oke kira-kira itu Nah ini Nomor telepon Saya Atau WA Yang Sudah Yang sama Dengan yang ada nomor Di WA group itu ya Kemudian email Kalau barangkali Pengen email Ini akun Sosial media saya Yang lain Oke Kira-kira itu Nah Ada pertanyaan Sampai sini Belum ada Oke Itu Mukodimah ya Apa namanya Pendahuluan Untuk Model pembelajaran kita Oke Nah minggu ini Kita mulai dengan Sinkronus dulu Sinkronus atau Diskusi langsung Seperti ini Tapi minggu depan Bisa jadi Ada konsep yang berbeda lagi Ada cara penyajin Yang berbeda lagi ya Baik Nah ini File yang sudah Saya bagi Tadi Di Apa namanya Di WhatsApp ya Ada di WhatsApp Kelihatan ya Oke 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 Sip Nah Pengenalan Algoritma Ini dari materi Bu Inung Atau Bu Nur Zahrati Tadi pagi kan Kalian sudah dapat Materi tentang Apa itu sebenarnya Algoritma Sehingga mata kuliah Kalian itu namanya Alpro ya Algoritma dan Pemerograman Karena salah satunya Ada kata kunci Namanya Algoritma Oke Nah Di Algoritma sudah Dijelaskan Seperti apa Dan disitu Untuk menggambarkan Algoritma Ada berapa hal tadi Yang kalian ingat Ada yang ingat Ayo Input output Input output Apalagi Yang kalian ingat Kata kunci Kata kunci Amonius 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 itu Dimakan semua Sama Amonius Saputra ini Yang lain Ayo Flocat Ezagun Oke Lutfi Putri Can Nah ini ada yang Kun ada yang Can Mestinya Pseukode 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 Mata manusia Bahasa manusia Good Oke Pseukode Itu Bacanya Kalau bahasa Arabnya itu Pseukode Pseukode Boleh apalah Kalau kalian pakai Bahasa Kepri Pseukode Boleh juga Oke Kira-kira Jadi ada tiga Tiga cara Menuliskan Algoritma Yang mungkin Sudah dijelaskan Di materi teori Tadi kan Oke Sudah bagus Dijelaskan oleh Teman-teman Nah Fokus kita Di praktikum hari ini Nanti kita akan Belajar menyusun Itu dalam Salah satu dari Cara menyusun Menuliskan Algoritma Yaitu yang Versi Flowchart Tadi dijelaskan Atau belum Iya pak Oke Sudah pak Oke Nah jadi Bagaimana Menyusun Algoritma Cara Menyusun Algoritma Yaitu yang Pertama Adalah Sebenarnya Algoritma Itu adalah Urutan Cara Berfikir Yang sifatnya Runutan Untuk Memetakan Kemudian Menyelesaikan Suatu Masalah Begitu ya Nah Untuk membuat Itu Maka kita Perlu membuat Step Step by step Dan untuk Supaya ada Sudut pandang Karena Semakin Kita Pecahkan Menjadi Kecil Itu akan Semakin Bisa Lebih mudah Untuk Kita Formulasikan Nah Bagaimana Menyusun Algoritma Yang pertama Adalah Satu Pecahkan Permasalahan Dengan Contoh Kasus Atau Angka Tertentu Secara Manual Pakai Kertas No problem Ya Pakai Kertas Mau pensil Bullpen Terserah Maksudnya Gimana Yaudah Kalau tadi Ada kasus Bagaimana Cara Menghitung Persegi Panjang Misalnya Ada yang Tahu Rumus Persegi Panjang Itu Bagaimana Kalau Nggak Tahu Kembali Ke SMP Panjang Kali Lebar Bagus Aris Budiono Ini apanya Budiono Mantan Presiden Mantan Wakil Presiden Oke Jadi Caranya Adalah Luas Sama Dengan Panjang Kali Lebar Berarti Disitu Rumusnya Ada Apa Panjang Lebar Berarti Ada Panjang Apa Lagi Lebar Lebar Panjang Ada Lebar Ada Apa Lagi Apakah Itu Ada Luas 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 Nah Dimana Disini Ada Persamaannya Persamaannya Adalah Luas Sama Dengan Ini Kan Oke Tadi kan Kalian Udah Menentukan Kalau Panjang Apa Namanya Menghitung Luas Persegi Panjang Menghitung Luas Luas Menghitung Luas Persegi Panjang Itu Bagaimana Caranya Yaudah Kalian Petakan Dulu Apa Saja Yang Ada Disitu Ternyata Ada Panjang Lebar Sama Luasnya Oke Nah Setelah Dipetakan Ini Sudah Ketemu Ini Namanya Adalah Variable Ya Ini Adalah Variable Va Variable Sudah Ketemukan Ini Bisa Anda Gunakan Untuk Jadi Apa Namanya Bagian Deklarasi Oke Nah Sekarang Kalau Sudah Ketemu Ini Apa Yang Kita Lakukan Rumus Ya Rumus Atau Memproses Rumus Ya Itu Apa Rumus Bagaimana Panjang Kali Lebar Apa Yang Panjang Kali Lebar Ini Menghasilkan Apa Luas Nah Ini Jangan Anda Lupakan Luas Luas Panjang Kalian Jangan Jangan Loncat Tadi kan Kalian Sudah Tahu Kalau Ini Memang Mengukur Luas Persegi Panjang Tapi Ketika Kalian Sudah Tahu Itu Yang Tahu Di Panjang Panjang Kali Lebar Panjang Kali Lebar Itu Untuk Apa Untuk Ini Untuk Menghitung Luas Jadi Harus Ditulis Detail Gini Ya Luas Yaitu Panjang Kali Lebar Ini Sudah Ketemu Ini Kalian Ingat Tadi Di Materi Pagi Ini Namanya Adalah Apa Proses Terus Sudah Sudul 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 Baru Disini Apa Nih Deklarasi Deklarasi Pinter Semua Ternyata Deklarasi Terus Apa Lagi Disini Itu Adalah Inti Dari Algoritmanya Atau Apa Disebut Apa Kalau Di Materi Kalian Tadi Atau Proses Perhitungannya Oke Gitu Ya Nah Jadi Ini Sebenarnya Yang Kalian Lakukan Walaupun Kalau Kalian Loncat Wah Kan Sebenarnya Yang Penting Cuma Ini Doang Luas Panjang Kalian Lebar Tidak Semuanya Penting Jadi Kalau Kalian Tidak Mendefinisikan Variable Komputer Kalian Itu Tidak Akan Menyediakan Slot Atau Tidak Akan Menyediakan Space Untuk Kalian Sehingga Memorinya Tidak Teralokasi Untuk Variable Variable Ini Oke Oke Saya Lanjut Dulu Oke Berarti Dari Cara Menyusun Ini Kalian Sudah Melakukan Pecahkan Permasalahan Dengan Contoh Kasus Angka Sudah Atau Belum Contohnya Adalah Panjang Kali Lebar Ya Ini Kalian Kasih Contoh Panjang Misalnya Berapa 10 Misalnya Lebarnya 11 Ini Nah Ini Berapa Ini Berarti 10 Kali 11 Jawabannya Adalah 110 Nah Ini Yang Kalian Coba Formulasikan Hitung Pakai Kertas Benar Enggak Rumusnya Gitu Ini Kemudian Anda Generalisasi Jawaban Dengan Menggunakan Variable Dengan Menggunakan Variable Itu Ini Tadi Ini Anda Boleh Ganti Kalau Anda Ganti Ini Menjadi Ini Boleh Anda Ganti Menjadi 12 Ini Boleh Anda Ganti Menjadi 13 Berapa Hasilnya 12 Ini 13 Susah Ya Angkanya 153 100 Gini Eh 156 156 Oke Ini 12 Kali 100 Yaudah Ini Jadi Berapa 12 200 Oke Nah Ini Cara Ngeceknya Adalah Ini Ini Variable Ini Belum Ditentukan Angkanya Anda Bisa Memasukkan Angka Angka Ini Oke Nah Generalisasi Jawaban Dengan Menggunakan Variable Kemudian Coba Eksekusi Algoritma Dengan Beberapa Kasus Uji Ganti Angkanya Setelah Itu Solusi Umum Yang Telah Diformulasikan Anda Buat Kodenya Nah Membuat Kodenya Itu Belum Kita Lakukan Minggu Ini Baru Kita Mulai Minggu Depan Cara Membuatnya Untuk Membuat Flowchart Program Membuat Flowchart Untuk Membuat Flowchart Ini Kalian Bisa Memakai Yang Namanya Ini Tulisnya Namanya Raptor Oke Misalkan Kita Untuk Buat Program Untuk Menghitung Luas Persegi Panjang Gitu Ya Pakai Raptor Ada Sudah Sudah Oke Sip Bagi Yang Belum Anda Boleh Googling Raptor Flowchart Gini Ya Ketemu Nanti Boleh Yang Atas Ini Muncul Ya Di Layarnya Ya Oke Anda Download Download Aja Kalau Sudah Anda Download Ini Ringan Aja Cuma 3 Mega Langsung Aja Install Bagaimana Install Ya Udah Next 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 Gitu Aja Si Saya Sudah Install Ya Oke Sip Sudah Saya Install Oke Oke Nah Selanjutnya Apa yang Saya Lakukan Ini Step by Step Tadi Udah Kita Coba Jelaskan Ya Pakai Notepad Ini Panjangnya Berapa Lebarnya Berapa Luasnya Berapa Kemudian Setelah Itu Kita Generalisasi Jawabannya Dengan Menggunakan Variable Jadi Diganti Angkanya Nah Variable Apa Aja Tadi Disitu Panjang Luas Lebar Oke Ada Tiga Ya Jangan Dilupakan Luas Luas Itu Juga Variable Variable Yang Menjadi Output Yang Dibutuhkan Sebagai Output Nantinya Oke Step By Step Nya Adalah Anda Boleh Cek Dengan Cara Lain Panjang Nya Kalau 12 Lebarnya 3 Itu Hasilnya Berapa Kalau Panjang Nol Lebarnya 4 Hasilnya Berapa Dan Seterusnya Sudah Bener Atau Belum Rumus Anda Oke Kalau Sudah Nah Ini Raptor Ini Ini yang Akan Anda Gunakan Untuk Mengerjakan Tugas Hari Ini Oke Tugasnya Tugas Apa Tugas Ini Kalau Anda Sudah Buka File Yang Saya Share Di Whatsapp Tadi Kalian Nanti Akan Mengerjakan Praktikum Satu Ini Ya Pengenalan Mengenai Program Pengenalan Pemrograman Disini Anda Isi Nanti Name Dan Nama Anda Ini Apa Namanya Tujuan 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 Dari Nanti Mengerjakan Praktikum Ini Harapannya Kalian Bisa Mendapatkan Ini Semua Kemudian Pengumpulan Tugasnya Ini Kalau Sudah Kalian Isi Nama Nanti Filenya Anda Save Atau Anda Rename Dengan Nama P01 Praktikum 1 Underscore NIM Dot Anda Kalau pakai Dokumen Word yang terbaru D-O-C-X Kemudian Kalau Kalian Membuat File Raptor Nanti Anda Jadikan Satu Di Folder Yang Sama Dengan Nama Foldernya Sama P01 NIM Kemudian Anda Zip Lalu Di Upload Di Learning Nanti Ada Tempat Upload Jadi Anda Kerjakan Di Rumah Yang Anda Submit Nantinya Adalah File Dokumen Ini Kemudian Ada Satu Lagi File Dari Raptor File Raptor Ada Berapa Tergantung Disini Ada Soalnya Ada Satu Kemudian Nanti Ada Dua Satu Kemudian Ada Dua Kemudian Ada Lagi Ini Tiga Empat Ada Empat Jadi Ada Empat Raptor Yang Anda Akan Buat Karena Tugasnya Masing-masing Soal Ini Adalah Kalau Anda Baca Disini Bagian Satu Menghitung Luas Segitiga Anda Diminta Untuk Membuat Flowchart Di Raptor Untuk Menghitung Luas Sebuah Segitiga Simpan Dengan Nama Ini Luas Segitiga Dot Rap Nah Apa Saja Yang Diperlukan Untuk Menghitung Luas Segitiga Ini Anda Masukkan Disini Jawabannya Apa Kira-kira Untuk Menghitung Luas Segitiga Anda Masukkan Disini Seperti Tadi Luas Misalnya Apa Lagi Panjang Lebar Sama Luas Bagaimana Rumus Menghitungnya Panjang Kali Lebar Sama Dengan Luas Sama Dengan Luas Sama Dengan Setengah Setengah Kali Tinggi Tersegitiga Ya Betul Itu Bro Betul Panjang Kali Lebar Panjang Kali Lebar Kali Setengah 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 Kali Alas Kali Kali Tinggi Oke Nah Itu Silahkan Anda Pakai Panjang Kali Lebar Benar Atau Enggak Nah Untuk Konteks Ini Kan Kalau Segitiga Yang Dipakai Bukan Panjang Lebar Tapi Alas Tinggi Nah Itu Lebih Baik Anda Pakai Secara Standarnya Kalau Standar Menghitung Luas Itu Pakai Alas Kali Tinggi Alas Yang Kali Tinggi Walaupun Secara Prinsip Itu Kan Sama Panjang Sama Lebar Tapi Sesuaikan Secara Matematis Itu Apa Nah Ini Anda Kerjakan Menghitung Luas G3 Menghitung Uang Kembali Kasir Fastfood Ini Agak Menarik Kemudian Nanti Kasir Department Store Oke Nah Kalau Sudah Silahkan Nanti Isi Ini Begitu Juga Nanti Raptor Nah Ini Raptor Yang Kalian Buat Itu Sebenarnya Anda Anda Upload Lebih Baik Tapi Kalau Nggak Anda Upload Di 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 Diwajibkan Untuk Screenshot Gunakan Snipping Tool Untuk Menangkap Gambar Dari Raptor Dan Jelaskan Gambarnya Maksudnya Adalah Yaudah Anda Pakai Raptor Misalnya Ini Saya Ada Raptor Ini Ini Anda Screenshot Ini Screenshot Sudah Gini Aja Terus Masukkan Sini Oke Udah Semua Kayak Gitu Silahkan Misalnya Kalau Menggunakan Screenshot Aplikasi Screenshot Boleh Anda Mau Pakai Aplikasi Screen Screenshot Yang Lain Boleh Mau Pak Kalau Anda Pakai Windows Sebenarnya Anda Tinggal Tekan Tombol Ini Windows Shift S Windows Shift S Coba Oke Kalau Anda Mau Pakai Snipping Tool Ini Juga Boleh Snipping Tool Ini Boleh Juga New Kemudian Kemudian Kalau Pakai Snipping Tool Ini Kemudian Anda Screenshot Ini Juga Boleh Terserah Kalian Anda Mau Foto Pakai Hp Terus Di Foto Laptop Itu Juga Kurang Dianjurkan Karena Nanti Glaring Apalagi Selfie Jangan 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 Nanti Kelihatan Gundul Kalian Kalian Gundul Gundul Kayaknya Ini Oke Kira-kira Itu Jelas Tugas Yang Akan Dikerjakan Apa Ini Sekarang Saya Tunjukkan Tempat Upload Itu Dimana Kalau Kalian Ngecek Di Learning Learning Sekalian Mungkin Sekarang Belum Ada Tempat Upload Nantinya Itu Tempat Upload Itu Seperti Ini Tergantung Namanya Upload Tugas Rack 01 Ini Saya Save Nah Nanti Ada Folder Kayak Gini Kelihatan Nanti Anda Klik Di Sini Nanti Ada Tempat Upload Jadi Ada Deadline Yang Akan Diberikan Kalau Kalian Meng Upload Lebih Dari Deadline Tergantung Kesepakatan Kalian Pengajarnya Kalau Telat Apakah Masih Diizinkan Upload Atau Tidak Atau Dikat Nilainya Kalian Maunya Bagaimana Gitu Ya Kalau Saya Biasanya Masih Saya Izinkan Untuk Upload Jadi Sudah Saya kasih Deadline Misalnya Deadline Minggu Depan Hari Minggu Kalian Upload Hari Senin Telat Masih Bisa Upload Tapi Merah Jadi Anda Ada Late Submission Submission Nanti Ada Pengurangan Nilai Walaupun Kerjaan Kalian Itu Betul 100 Tapi Karena Telat Nanti Dikurangi 95 Jadi Tinggal 5 Gak Ada Pengurangan Tapi Tidak 95 100 Dikurangi 95 Habis Dikurangi 97 Oke Begitu Ini Sekarang Mungkin Di awal Ini Terlalu Banyak Hal Yang Masuk Diotak Kan Ini Makanan Apa E-learning Learning IF Ada Raptor Ada PowerPoint Banyak Makanan Kalian Suruh Ngafalkan Password Ini Password Itu Nah Ini Nanti Lama Kelamaan Kalau Kalian Sudah Terbiasa Ini Sudah Sudah Menjadi Makanan Sehari Hari It Will Eventually Become Something Normal Jadi Gampang It's A piece Of Cake Jadinya Gitu Tapi Kalau Sekarang Mungkin Ya Sekarang Dinikmati Aja Dulu Pusing Pusing Banyak Banget Tools Sampai Bingung Mau lanjut Kuliah Gak Lanjut Lah Baru Pusing Ya Karena Kalau Kalian Pusing Itu Berarti Tandanya Kalian Ya Cenut Cenut Artinya Kalau Pusing Itu Ada Dua Kemungkinan Ya Kemungkinan Pertama Adalah Bisa Jadi Kalian Ini Sekarang Sedang Berusaha Memahami Gitu Ya Kedua Pusing Bisa Jadi Karena Kena Corona Jangan Jangan Gak Gitu Saya Harapan Saya Adalah Yang Pertama Kalau Kalian Pusing Itu Karena Kalian Berusaha Memahami Tapi Nanti Kalau Sudah Dapat Suatu Pencerahan Gitu Kalau Dispon Ada Cahaya Gitu Itu Berarti Sudah Dapat Enlightenment Pencerahan Sehingga Sudah Terakhir Lagi Nantinya Baik Nikmati Pusing Anda Ini Sebagai Bagian Dari Perjuangan Hidup Anda Saya Daripada Kebanyakan Ceramah Ini Sudah Pakai Kopiah Jadi Default Ceramah Gitu Ya Ya Materi Kita Hari Ini Itu Sebenarnya Sampai Disini Saja But I Will Show You How To Use Raptor Karena Bisa Jadi Mungkin Ada Yang Belum Install Atau Ada Yang Sudah Install Tapi Belum Mencoba Gitu Ya Nah Akan Coba Saya Demokan Sebenarnya Raptor Itu Ngapain Gitu Ada Yang Sudah Coba Raptor Ya Saya Sudah Coba Tapi Gak Bisa Belum Gak Ngerti Ada Yang Bagus Bagus Jangan Oke Saya Juga Gak Bisa Terus Gimana Nih Gak Oke Bagus Yang Sudah Berusaha Ya Karena Berarti Kalian At least Sudah Tahu Ada Lingkungan Ini Ada Environment Ini Oke Walaupun Masih Belum Tahu Cara Memakainya Nah Jadi Kalau Kalian Buka Raptor Ini Saya Demokan Dari Awal Nanti Jangan Jangan Bingung Cara Buka Ini Buka Raptor Ini Cari Di Windows Kalau Kalian Install Ada Di Icon Yaudah Tinggal Double Klik Di Desktop Anda Kalau Saya Disini Ini Saya Buka Raptor Nanti Muncul Raptor Nah Ketika Dia Muncul Default Itu Akan Muncul Beginian Cuman Dua Ini Start Dan End Kalau Kalian Masih Ingat Materi Yang Disampaikan Oleh Di Materi Teori Ini Ada Suara Puting Beliung Dimana Bisa Dini Abi Hakim Lagi Naik Kapal Laut Atau Apa Ini Ada 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 Lain kali Kalau Kelas Lebih Baik Jangan Di Kapal Laut Mungkin Bisa Masuk Ke Kamar Dulu Atau Di Oke Good Oke Sorry Bercanda Terus Ini Kalau Kalian Buka Raptor Ketika Kalian Buka Raptor Pertama Itu Akan Ada Start End Ini Disebut Sebagai Apa Term Mi Na Terminator Oke Terminator Tadi Udah Dijelaskan Ya Sama Bu Inung Kan Ada Terminator Terminator Ini secara Dewa Sudah Muncul Jadi Tidak Akan Ketinggalan Kalian Nah Cara Memakainya Bagaimana Sebelum Kita Memulai Untuk Mencoba Memakai Apa Namanya Tools Yang Ada Disini Sebenarnya Di Raptor Ini Bagian Bagiannya Apa Saja Bagiannya Ada Ini Di Bagian Atas Ini Ini Namanya Ada Toolbar Ada 4 bagian Setara Umum Ada Toolbar Ada File Edit Scale Dan Seterusnya Ada Cut File New Dan Shot Shot Untuk Melakukan Fungsi Fungsi Di Raptor Ini Namanya Toolbar Kemudian Disini Ada Simbol Simbol Window Simbol Simbol Disini Yang Dijelaskan Di Teori Yang Ada Namanya Assignment Disini Biasanya Dipakai Untuk Apa Tadi Betul 100 Siapa Tadi Ezagun Proses Itu Untuk Proses Kemudian Ada Lagi Namanya Call Lalu Ada Yang Bentuknya Jajar Genjang Ini Ada Dua Jenis Jajar Genjang Tadi Kan Di Teori Bentuknya Jajar Genjang Itu Dipakai Untuk Input Dan Output Tapi Di Raptor Ini Dibikin Lebih Detail Lagi Dengan Ada Gambar Panah Yang Ada Panah Kedalam Panah Ke Arah Jajar Genjang Itu Input Panah Yang Keluar Dari Jajar Genjang Itu Apa Output Pinter Pinter Bisa Baca ya Output Oke Kemudian Nanti Ada Selection Kemudian Ada Loop Nah Ini Akan Ada Materi Nanti Pak Pak Tadi Gambar Selection Sama Loop Kayak Gak Ada Waktu Teori Lah Ada Yang Anda Cek Ini Disini Ada Gambar Layang Layang Kayak Layangan Ini Ya Itu Kondisi Namanya Ya Nah Cuman Disini Lebih Advanced Kondisinya Itu Dipakai Untuk Selection Sama Looping Apa Itu Maksudnya Nanti Sabar Ya Dua Minggu Lagi Atau Tiga Minggu Lagi Akan Ada Materi Searah Dulu Kita Belum Noding Hari Ini Kita Masih Belajar Untuk Mengajak Otak Kita Itu Berpikir Secara Step By Step Gitu Ya Supaya Punya Alur Gitu Ya Ada Start Ada End Nah Berarti Untuk Menghitung Atau Mengkalkulasi Sesuatu Itu Harus Di Ada Di Antara Start Dan End Apa Yang Mau Kita Rumuskan Yang Ini Tadi Kita Udah Maka Contoh Ini Ini Kalau Saya Bagi Dua Kelihatan Nggak Masih Kelihatan Kelihatan Oke Sip Good Oke Ini Menghitung Luas Persegi Panjang Variable Panjang 10 Oke Variablenya Ada Panjang Lebar Sama Luas Menurut Kalian Dari Tiga Ini Yang Menjadi Input Siapa Panjang Lebar Input Ini Berarti Ya Panjang Lebar Ini Menjadi In Put Ini Berarti Output Output Nah Lalu Untuk Yang Assignment Atau Kota Ini Kita Maka Rumus Ini Bagaimana caranya Caranya adalah Disini kan ada toolbar Kemudian ada simbol Window Terus disini nanti Akan kita pakai Untuk Ini namanya Monitoring Window Monitoring Window Untuk melihat Kalau kita Memproses sesuatu Terus disini Workspace Workspace Untuk kerjanya Jadi ada Empat toolbar Workspace Ini Kemudian ada simbol Simbol Window Kemudian ada Monitoring Window Disini Kita coba Jalan Kerjakan Start Berarti yang kita Butuhkan Ini apa Dulu Assignment Call Input Output Selection Input Input Berarti yang mana Ini ya Tarik aja disini Setelah tarik Langsung Dekatkan kesini Lepas Oke Terus muncul Please save now Wah Ternyata ada langkah Yang kita lewatkan Apa Ya itu kita harus Ngesave dulu Rupanya Oke Kita save dulu Misal Namanya apa Anda save Latihan Raptor Ya MC 1B Save Oke Sorry ini saya Apatul ya Ini kalau saya sudah save Ini muncul disini ya Latihan Raptor MC 1B Kalau sudah Anda simpan Baru Anda bisa pakai Input ini Taruh sini Klik disini Klik Nah muncul disini kan Sekarang yang Anda Lakukan apa Ini di klik kanan Edit Nah muncul Kotak dialog lagi Disini tulisannya adalah Enter Input Nah disini ada dua bagian Bagian pertama adalah Enter Prom Here Sama Enter Variable Here Nah Enter Prom Itu maksudnya adalah Dia itu Apa namanya Kalimatnya Kalimat Kalau kalian ke ATM itu kan ada Berapa jumlah uang yang ingin Anda tarik Misalnya gitu Nah itu kalimat-kalimatnya itu disini Tapi kalimat ini itu Tidak akan dihitung nantinya Ya Coba ya tulis Nah untuk menulis itu Kalian harus ngasih Tanda petik Quote ini ya Tanda petik dua Artinya ini tidak akan diproses Sebagai variabel Melainkan sebagai Pernyataan ya Apa pernyataannya Masukkan Angka Eh masukkan Ini apa Panjang atau lebar dulu Panjang Panjang Oke nah Terus disini Anda tulis Variabelnya namanya apa Panjang Panjang Pak ini panjangnya Ini gede Ini kecil Boleh gak kayak gitu pak Boleh gak Menurut kalian Boleh Boleh gak Boleh Mau jadi apa Panjang 10 Kenapa Boleh Jadi boleh ya Boleh Yang akan dihitung itu ini Yang saya blok ini Di bawah ini Atau yang ini Yang bawah ini Di bawah Yang bawah Oke good Ini saya down ya Down Sip Nah tidak muncul Oh muncul Kelihatan Oke Yang di atas tadi Ada tulisan petik ini Masukkan Panjang Gede Panjang Apa ini pak maksudnya Gate panjang Maksudnya adalah Panjang ini adalah Variable Yang akan menjadi inputan Gate ini adalah Kata kuncinya Berarti kalian pengen Menginputkan panjang ini Kata kunci Untuk ini Untuk inputan Di raptor ya Siapa yang ngetik ini Bukan saya Raptornya yang ngetik gate nya ya Kalau kalian memilih ini tadi Input Oke Ini sudah cukup atau belum 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 Karena dia belum cukup Maka Kurang apa Inputnya Kurang lebar Kurang lebar Ini kita masukkan kemana Apakah kesini Dua-duanya pak Ketik disini boleh gak Lebar Buat baru ya Buat baru aja pak Tidak bisa Kenapa gak bisa ini ID is unexpected Panjang Berarti tidak boleh Gitu ya Berarti membuat Buat baru 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 Membuat baru Caranya gimana Kalian bisa Narik kesini Lagi Kayak tadi Tarik gitu Atau disini tuh Ada panah kan Itu anda klik aja lagi Ini anda klik aja Oke Tadah Jadi Kayak gitu Ini tinggal lagi Isi lagi Edit lagi Kemudian disini petik Sekarang apa Masukkan Lebar Masukkan lebar Kalau di Singapura Itu kan ada Paya lebar Masukkan lebar Terus Berarti ini apa nih Lebar Selesai Sip Oke Sudah Tidak muncul lagi Kenapa ini Diklik aja Sip Oke Nah sekarang gitu Ini input Nah sekarang apa yang dilakukan Terlalu Proses Terlalu Proses Terlalu Karena proses ini berbeda Simbolnya berbeda Maka jangan di klik disini Melainkan ambil lagi Ini ya Taruh disini Oke Sekarang edit lagi Proses ini kita mau ngapain sebenarnya Apa? Rumus Kasih Rumus Rumus Mencari luas Mencari luas Mencari luas Halo Halo Ya Sip Luasnya adalah apa rumusnya Luasnya adalah apa rumusnya Panjang Panjang Kali Lebar Kali Lebar Lebar Nah Panjang Panjang Kali 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 itu Tidak Ditulis seperti ini ya Pintang Ya Karena kalau ditulis kayak gini Ini masuk ke Apa namanya Huruf ya String X dia Jadi bukan kali Melainkan pakai Pintang Jadi tidak pakai X Apalagi Tidak pakai kali Gini ya Tapi pakai ini Oke Oke Ini didan Nah Ini warnanya merah Artinya apa? Proses Bukan Oke Oke Nanti kita lihat Ini ada sesuatu yang Salah Menurut kalian ini benar atau salah? Pergi kanan Ada yang bilang salah M Rizky Kenapa salah? Saya yang bilang salah Oh Yang salah siapa? Ezagun ya Itu pak Karena itu Warna input Apa? Karena warna input Sama kayak input Sama kayak input warnanya Warna ini ya Warna biru itu ya Oke Kalau yang warna merah Birunya ini Tidak bisa diganti Ini memang bawaan ya Bawaan lahir Jadi ya Memang biru semua Isinya ini yang saya maksudkan Apakah ada yang salah? Mungkin Menurutnya salah pak Panjangnya Oke Bagus Pengamatan yang bagus Pak Ezagun Ini ada yang baru masuk Ini habis dari mana nih Berarti P nya Kecil ya? Iya pak Oke Nah Kalau anda perhatikan Disini itu ketika Kalian mengetik ini Panjang Pan Itu disini itu sudah muncul Apa namanya Suggestion Pariabelnya pak Ya Kenapa ini muncul? Karena kalian pernah ngetik itu kan sebelumnya Iya Nah Kenapa yang panjang besar ini tidak ada? Karena tidak pernah ngetik itu sebelumnya Karena pariabelnya P nya kecil Nah betul Karena yang tadi ngetiknya kecil Ini kan? Iya Ini kecil Maka akan muncul disitu kecil juga Sudah Klik aja disini Yang dipakai itu P nya yang kecil ya Kemudian dikali Apa lagi? Lebar Lebar Kecil Ini ada suggestion lagi Ada Nah kalau kalian ngetiknya disini gede Tadi akan muncul gede Ya Dan seterusnya Ini udah Habis itu apa lagi ini kira-kira? Output 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 Yang belum keluar Betul Jadi benar dari M.Rizki Nah ini kalau kita sudah start Inputnya diisi Ini diisi Sampai sini tuh Sudah diproses Sama komputer sudah diproses Hasilnya itu sudah disimpan di luas ini ya Iya Hasil perhitungannya sudah masuk ke sini Tapi apakah anda bisa melihat sebagai manusia? Tidak Karena outputnya kita belum masukkan ya XD nya belum perintahkan untuk keluar Nah betul Jadi Oke Good Rizki Jadi Seperti yang disampaikan Rizki Outputnya itu tidak muncul Karena Apa namanya? Belum ada Simbol yang kita pakai Belum ada Belum ada fungsi untuk menampilkan Output yang disini tuh akan kita tampilkan Biasanya di layar Oke Sekarang kita coba Berarti ini ya Ini kan input Panahnya disini Output panahnya disini ya Sekarang kita edit Nah Kalau di Kalau di input Anda cek ini disini ada satu ya Enter from here Sama enter variable here Kalau disini tuh cuma ada satu Enter output here Yang mau kalian Enter Kalian mau keluarkan apa? Nilai Nilai Nilainya apa? Luas 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 Bagus Ya Pak Kalau pengen ngasih tulisan-tulisan Boleh gak Pak? Boleh Tapi caranya gimana? Pakai tanda petik 2 tadi Pak Oke Pakai tanda petik 2 Dan sebelumnya Hasil Perhitungan Luas Adalah Ya Apa gini Segini saja Enter Nah ini Tidak boleh ya Seperti ini Karena Ini tuh variable Kalau ini tuh string Untuk menggabungkan ini Kalian pakai plus Ini menggabungkan dua jenis yang berbeda ya Ini jenis Terjenis Variable Kalau ini tuh jenis String Kalimat ya Kalimat Maka untuk menggabungkan ini Harus dikasih plus Gini Maksudnya ini bukan menjumlahkan Tapi untuk menggabungkan Itu namanya concatenation Konkatenasi Menggabungkan itu ya Ya Menggabungkan dua Ya Dua string Gitu lah Menggabungkan dua string Ini nanti jadi string Ya Ini udah Ini kita done Klik disini Nah akhirnya disini Kalau input itu disini get Disini get Kalau Output Biasanya put Disini Pak kenapa sih Kalau ribet kali Harus ngecek Panjang kali lebarnya Ini benar atau salah Nah ini Supaya nanti Ketika kalian membuat Kode program itu Mengacunya kesini Gitu ya Kalau membuat kode Kan kalian Nanti belajarnya Pakai bahasa C C atau C++ Gitu ya Itu kalian Mengacunya Untuk variable Yang kalian ketik Nanti di bahasa C Itu yaudah L nya luas L nya kecil Panjang P nya kecil Lebar Kayak sini Anda mengacu kesini Nantinya Oleh karena itu Di flowchart ini Harus benar-benar Tepat Kalian Pak Tahu dari mana Kalau ini kode programnya Sudah benar atau salah Sorry Flowchart nya ini Sudah benar atau belum Caranya gini Ini anda Ini saya perbesar ya Ini anda cek disini Disini ada Gambar play Kayak play ya Itu namanya Button untuk execute Execute Eksekusi ya Eksekusi compilation nya Ini kalau saya klik Ini akan mengeksekusi Mulai start sampai end Apa yang terjadi ini Kalau saya klik Ijo Tadi start kan Sekarang berhenti disini Kenapa kok berhenti pak Karena disini butuh input Input Inputnya Ini akan get kan Input dari mana Dari keyboard saya Saya ngetik apa sekarang Berapa menurut kalian Berapa 10 10 Saya oke ya Ini berhenti Sampai sini Berapa 11 Oke Nah ini diproses nih Set muncul hasilnya Disini itu Luas 11 Eh Namanya lebar 11 Panjang 10 Luasnya ini 110 Oke Oke Jelas ya Berarti Oke Nah ini untuk cek Kalau semisal nih Kita bikin salah Misalnya ya Ini Panjangnya gede Coba nih Salah 10 11 Kok masih bisa pak Ya bisa Hasilnya lihat Oh ini yang tadi ya Saya coba Apa namanya Run lagi 100 1000 Kali 100 1000 lagi gitu ya Hasilnya Berapa nih 100 1000 Sama Bener Oke Nah artinya apa Ini kalau kalian lihat nih Ini diabaikan Lebar Luas Panjang Ini diabaikan Ya Dia masih Dianggap sama Nah tapi Nanti Suatu saat Ini yang Kalian lihat Lebar Sama panjangnya Ini P nya kecil L nya kecil kan Bener Nah ketika Anda membuat Kode program Nanti Di apa namanya Di Bahasa Pemrograman Yang akan kalian pakai Disini mungkin C atau C++ Ini kalau Lebarnya kecil ya Kecil Luas Ini sesuaikan Bener-bener Kalau disini Masih dimaafkan Di Direktor Karena ini bukan Sekali lagi Ini bukan programnya Melainkan ini Alat bantu Untuk memetakan Flow Flow nya Oke Gitu Oke baik Kira-kira itu Ada pertanyaan Sampai disini Ada pertanyaan Gampang ya Kalau begitu Saya rasa itu Ini saya Ada yang bingung Ini perlu Ini perlu Saya record Saya share Nggak Videonya Perlu Boleh Oke Ini sementara Saya close Sama file project Itu File project Gimana Iya Maksudnya Yang mana File File ini Ya project Ini Apa Ya itu Oh ini Bukan Yang ini Itu Bisa diterima File project Oh file project Yang saya Barusan Bikin Tadi Traktor Ya Oh Ya Ya Projek Traktor Itu Permisi Pak Ini Yang Di Silahkan Bagaimana Yang Soal Ketiga Atau Keempat Itu Pak Soal Yang Ketiga Atau Keempat Kahir Passport Nanti Kita Disuruh Mencari Harganya Juga Disana Kita Disuruh Mencari Harganya Juga Oke Kita Kupas Tuntas Setajam 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 Apa Kalian Masih Pernah Nonton Itu Bagian Tiga Kasir Fast Food Berikut Adalah Daftar Menu Sebuah Kedai Cepat Saji Burger Harganya Berapa Nih Pizza 4500 Soft Drink 2500 Maksudnya Apa Ini Akan Menjadi Input Yang Sifatnya Statis Sudah Ditentukan Oke Saya Kasih Contoh Disini Tadi Di Raptor Mana Raptor Raptor Ini Kalau Semisal Panjang Panjang Ini Saya Kasih Nilai 5 Bisa Nggak Bisa 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 Panjang Nilai Oke Sorry Disini 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 Langsung Dikasih Nilai 5 Rumus Yang Sudah Ada Konstantannya Apa Oh Ini Lingkaran Misalnya Luasnya Lingkaran Apa Apa Ayo Apa P Kali R Kuadrat P Kali R Kuadrat Kan Atau P Kali R Kali R Ya Oke Nah Ini R Ini Kan Bisa Jadi Input Oke R Nya Itu Bisa Jadi Input Ya Kan P P Nya Ini Apakah Perlu Di Input P Nya Perlu Jadi Input Nggak Perlu Nggak Perlu Kan Anda Bisa Turis Ini 3,4 13 Bergerdan Tadi Itu Kayak Ginian Ini Jadi Nilainya Memang Sudah Ditentukan Oh Ini Kalau Nggak Ini Saya Coba Panjang Tadi Apa Panjang Kali Lebar Lebar Ini Diproses Ini Ini Saya Bikin Baru Apa Namanya Lingkaran Lingkaran Luas Lingkaran Ini Butuhnya Adalah Ini Input Output Ini 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 Di Di Klik Kita But Jari 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 Radius 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 Kali Radius Kali Pi Atau 3,14 3,14 Inilah yang Sudah Didefinisikan Secara Fix Angkanya Disini Konstan Ini Kalau Saya Jalankan Apa Hasilnya Dia Minta Input 10 Misalnya Ini Sudah Hasilnya Berapa Ini 3,14 Hasil Akhirnya Oh Disini Nanti Akan Ada Luas 3,14 Run Complete 5 Simbol Evaluated 1,2,3,4,5 Berarti 5 simbol Ini Benar Cara Menulisnya Kira-kira Begitu Pertanyaan Ini Berger Ini Kayak Pi Sudah Menjadi Konstanta Bisa Diulang Pelan Suaranya Mungkin Nanti Kan Di Assetmen Kita Bisa Masang Harganya Kalau Mencari Hasilnya Harganya Jadi Input Ini Terserah Bagaimana Anda Memformulasikan Sekarang Gini Kita Berpikir Sebagai Orang Beli Anda Beli Beli Burger Burger Ramley Anda Beli Apakah Anda Saya Mau Beli Burger Yang Harganya 15.000 Anda Ngasih Input 15.000 Kan Enggak Sudah Ada Menunya Kan Sudah Ada Harganya Ditentukan Dia Berarti Ini Yang Menentukan Ini Seharusnya Adalah Penjual Penjual Sudah Menentukan Masukkan Di banyaknya uang yang harus dibayarkan data yang dimasukkan yaitu jumlah dari masing-masing jenis makanan yang dibeli berarti berapa anda belinya masing-masing itu terserah anda inputnya apa kira-kira Hai ini menjadi input atau bukan ini jadi input Pak ini jadi bagian deklarasi gimana ya ini jadi bagian deklarasi oke ini ya ini materi kalian tadi ya ya oke kan kalian ada materi ini bagian judul deklarasi sama algoritma di deklarasi ini kan ada alas tinggi luas gitu ya kemudian disini Hai disini algoritmanya ini kalau anda lihat nih flowchart kalian itu kerjanya itu jadi sini input-input luas ini ya flowchart kalian tuh ini aja di sini ini nah inputnya itu jadi inputan tapi ini disini ada sesuatu yang tip yang tidak perlu anda input input itu karena sifatnya berubah-berubah ketika kalian memasukkan tadi panjang-panjang itu anda input karena anda pengen membuat dia itu nilainya berubah-berubah kan nah tapi kalau untuk ini kasir password nilai ini berubah nggak 5.000 itu berubah nggak tidak memang sudah ditentukan kalau ini tidak berubah apakah dia perlu dimasukkan di input sini atau disini saja di nah itu dia itu nanti anda formulasikan anda coba cari tahu menurut anda bagaimana gitu ya saya nggak mau kasih jawaban ini tugas bukan tugas saya kan saya membantu hari ini kita diskusi aja fungsinya itu ya jadi menghitung kira-kira apa nih yang menjadi input apa kira-kira ini atau itu kalau anda baca disini kan buatlah di raptor untuk menghitung banyaknya uang yang harus dibayarkan ini output atau input nih banyaknya uang untuk untuk menghitung menghitung itu berarti kan proses ada proses di proses itu ujung-ujungnya ada yang dihasilkan kan yang dihasilkan apa nih dari dari kalimat ini itu menghasilkan apa output output outputnya berupa apa dari kalimat ini total pembayaran itu banyaknya uang yang harus dibayarkan alias total pembayaran output gitu ya kalau di sini datang dimasukkan yaitu jumlah dari masing-masing jenis yang dibeli nah ini kan udah jelas ini kalimatnya data yang apa nih dimasukkan yaitu yaitu ini berarti nah gitu kan oke paham oke simpan dengan nama ini data apa saja yang diperlukan untuk menghitung total yang diperlukan ya diperlukan nah bedakan ya yang diperlukan sama yang menjadi input ini diperlukan untuk hitung gak ini diperlukan untuk menghitung atau tidak ya diperlukan diperlukan ini diperlukan untuk menghitung tidak ya itu diperlukan ini diperlukan untuk menyimpul juga enggak soalnya untuk untuk itu misalnya dia beli Hai ya itu dia Hai begitu ya mungkin di laptop nanti kita bisa bikin inputnya tiga kali kali ya boleh Nah itu boleh itu akhirnya kalian menemukan pencerahan kan kenapa tiga kali Iya variabel aja apa namanya variabelnya jumlah burger jadi ini variabel ini input bukan Hai berlaku bukan yang variabel inputnya apa ini yang itu jumlah masing-masing makanan tadi Pak ya betul kali ini ini tapi menempel dengan ini kalau kalian jumlahnya 5 dikalikan dengan 4500 atau 2500 kalau beli burger kelima dikalikan 2500 4500 itu oke clear Oke nanti nggak paham PC kalau saya mau reply ya Hai hasil department store Oke celana jin jenis-jenisnya nih coba ini saya sudah memberikan clue banyak nih disini nah sekarang giliran kalian nanti ya untuk coba ini ya memformulasikan Hai Oke ada pertanyaan saya mau nanya Nur Syabani Haris ini apanya Haris Hotel yang menjawab yang dibawah di bawah di bawah itu ya yang menjelaskan hasil jelaskan hasil running flowchart Raptor anda dimana bagian mana saja hasil running dapat dilihat tadi saya ngasih contoh tuh mana ini ya Hai mana Raptor ini ini kan disini kalau kalian start tadi ini ada sesuatu yang rancis ini ya sama nanti kalau anda udah nyoba sendiri tuh disini ada master console nih muncul kayak gini tuh Hai misal ada yang gagal dievaluasi muncul nanti Hai bagaimana menjelaskannya lah anda pakai bahasa anda lah eksplorasi ini enggak ada yang benar-benar salah ya adanya cuman nilainya bagus sama buruk aja gitu jadi yang tadi itu ditulis ya Pak yang tadi itu sudah selesai dengan aman kata-kata sendiri betul sekali seratus kurang satu ini bagus sama-sama jadi intinya gini Anda jangan khawatir untuk enggak ada jawaban A yang bener tuh A dan B yang yang bener tuh B jadi kalau untuk ngoding algoritma asalkan anda tuh punya pijakan yang jelas ini logika berpikir saya seperti ini no problem ketika berbeda dengan teman anda oke ya karena kadang-kadang orang yang berpikir Wah ini si apa namanya si Anandika Prima ini kok kayak gini ya cuma lima langkah sedangkan Aris si Aris kok dia sampai 10 langkah yang bener yang mana ya enggak ada yang bener yang mana asalkan hasilnya itu menurut evaluasi kalian hasilnya sesuai ya sudah berarti itu sama-sama bener itu nanti tinggal efektif atau tidaknya saja ya Maka tidak ada satu jawaban ya di sini bisa jadi untuk menyelesaikan satu kasus itu kadang tidak 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 melalui hanya satu cara tapi kalau soalnya sederhana ya mungkin satu solusi tapi kalau soalnya sudah kompleks kalian bikin algoritma untuk login Facebook itu bagaimana Pak prosesnya apakah bisa kita rekonstruksi ulang bisa cara merekonstruksi itu bisa jadi enggak sama dengan cara Facebook membuat login gitu ya oke ya itu yang makanya algoritma ini kan sama Bu Nur Zahrati tadi dijelaskan ini cara berpikir nih raptor ini cuma cara untuk menggambarkan sekali lagi ini tools nah ketika teman anda mengerjakan dengan anda itu berbeda ya bisa jadi ada ada insight yang memang berbeda cara menggambarkannya terus cara menjelaskan dengan kata-kata bahasa ini apakah satu dan yang lain itu sama saya rasa anda ketika ada 30 orang ya ada harusnya ada 30 kemungkinan bahasa ya 30 kemungkinan cara menyampaikan yang berbeda kalau ada yang kelihatan pleknya itu berarti kopas ya nilainya bagaimana ya bagi dua nanti gitu gampangnya gitu ya saya saya rasa nah maka di sini saya encourage atau apa ya memotivasi teman-teman jangan jangan berpikir kayak jaman SD SD itu anda eptanas ya apa-apa ujian nasional ya UN ya UN itu kan ada pilihan ganda jawabannya ada soal ini A B C atau D atau E gitu ya kalau jawabannya E anda salah eh apa kalau jawabannya itu E terus anda jawab B kan salah kan pilihan ganda gitu nah ya sudah itu sebenarnya itu membuat otak anda itu menjadi rusak pilihan ganda itu ya eh karena anda hanya berpikir kemungkinannya cuman itu saja nah sedangkan untuk mengerjakan ini kemungkinannya enggak cuman itu itu saja gitu ya maka hidup itu ada yang bilang hidup itu ada adalah pilihan tapi di sini itu kadang kita juga bisa memilih untuk eksplorasi dengan bahasa yang tidak tidak hanya itu jawaban benarnya gitu ya jadi ini kembali lagi pakai kopiah makanya khutbah gitu ya jadi oke oke jadi untuk menjelaskan ini pakai bahasa anda se sesuai style anda kalau bahasanya memang seperti itu ya masing-masing orang pasti punya gaya ya hai 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 yang lain ada yang perlu didiskusikan ditanyakan hai hai oke apa saja yang anda pelajari dari praktikum ini nah ini yang nanti akan anda tarik kesimpulannya ya hai 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 keduanya udah ada yang ini mulai pendinginan sudah sudah oke baik kalau sudah mungkin dari saya sampai disitu saja materinya nanti saya coba kat ya untuk yang berkaitan raptor itu saya share nanti di link saya bikin YouTube kali ya begitu supaya bisa di rewatch gitu ya terus udah oke eh sebenarnya waktu praktikum kita itu kan kalau dari jadwal itu jam berapa jam Hai 1.40 ya sampai jam 17 kalau praktikum itu biasa tahun-tahun lalu itu dilap ya udah kalian dilap itu sampai jam jam itu sampai jam itu saya akan membantu memfasilitasi dilap itu karena ini modelnya learning modelnya online nanti ada yang istilahnya asinkronus sama sinkronus yang saya sudah jelaskan di awal maksudnya asinkronus itu ada sinkronus itu seperti ini saya ngobrol kalian bisa mendengarkan kalian bisa ngasih feedback langsung itu ya sinkron asinkronus adalah saya nge-share materi Anda bisa membaca materinya bisa anda ulang-ulang kalau nggak paham satu kali baca nggak paham diulang lagi di pause di kalau kalau kalian apa namanya pahamnya cepet misalnya video 30 detik anda skip 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 5 detik udah paham itu bisa jadi ada yang jenius kayak gitu Nah itu boleh jadi masing-masing orang punya kecepatan belajar yang berbeda-beda itu namanya asinkronus platform yang kita pakai untuk asinkronus itu namanya adalah e-learning alias learning if ya dot polybatam.ac.id itu sama satu lagi WhatsApp WhatsApp itu asinkronus juga ya jadi saya ngasih info kan nggak langsung kalian baca bisa jadi itu nggak asinkron kan berarti namanya oke udah gitu harapan saya maksimal kalau ada diskusi kayak gini tuh sebenarnya satu jam saja karena kalau dua jam misalnya dua jam itu maksimal ya Nah tapi menurut saya kalau kelamaan nanti akan apa namanya kuota kalian itu kesedot kemudian eh ya masalah inilah masalah secara ekonomis yang bagus kan nggak bagus kalau kelamaan satu itu dua konsentrasi kalian itu juga ada limitnya ini udah ada yang molet-molet gini kan kalau dua jam Wah itu putus nanti itu ini pinggangnya ya maka lebih baik satu jam itu kita pakai untuk diskusi sesuatu yang bisa kalian pelajari secara mandiri nanti saya share videonya jadi anda saya kasih instruksi tolong pelajari ini gitu ya terus nanti disini itu untuk diskusi kalau ini tadi itu kan saya jelaskan kemudian Anda memahami disitu baru tanyakan sehingga kita memakan waktu satu 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 jam lebih ini nah nanti next time kalau bisa satu jam itu bener-bener untuk tanya Pak saya dari video itu nggak ngerti ini Pak dari video itu maksudnya yang variabel yang mana nih Pak yang deklarasi yang mana nih Pak gitu looping itu kok kayak gini Pak saya looping kok looping terus komputer saya hang misalnya Nah itu tuh nanti kita pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu yang saya anjurkan ke kalian untuk tanyakan setelah kalian melihat video atau materi yang dibagi di learning gitu ya Hai oke gitu ini ada yang keluar masuk keluar masuk nih istandra hutang galung ini harapan saya teman-teman yang hadir disini semua sarana-prasarana di rumahnya mencukupi memadai gitu ya kalau all is well ya it's good for you tapi kalau misal ada yang punya kendala tolong disampaikan di grup Pak ini di tempat saya sinyalnya jelek Pak ada solusi nggak untuk share materi nah itu nanti tolong bisa di share jadi kita bisa mencoba memformulasikan solusi spesial gitu ya untuk anda misalnya Pak nggak punya komputer Pak boleh gimana dong Pak nah belum ada bayangan saya mungkin kalau ada yang benar-benar teman-teman ini tidak punya komputer gitu ya mungkin muncul opsi-opsi untuk beberapa orang itu nanti akan diberikan waktu untuk ke kampus misalnya memakai fasilitas kampus tapi terbatas karena kan ada limit ya jumlah orang yang bisa ke kampus gitu ya gitu ya itu maksudnya ketua kelasnya Ezekun ya ketua kelasnya bukan Pak Dimas Pak gimana anaknya itu ya Pak dimas 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 oke sip sip nanti maksudnya kalau ada apa-apa anda juga boleh bantu share ya di grup teman-temannya gitu oke mantap dari saya sekian anda masih punya tugas ya untuk mengerjakan itu deadline-nya adalah Bu Inung ngasih deadline hari apa tadi untuk teori tanggal 28 28 minggu depan 28 oke berarti itu praktikum berarti tanggal 22 ya besok berarti besok berarti besok berarti apa ya besok berarti enggak lah kita samakan aja dengan Bu itu tanggal berapa nanti eh apa namanya deadline-nya itu bisa anda lihat di ini di learning itu nanti ada submission deadline gitu ya saya beri deadline sampai akhir minggu ini minggu ya minggu hari minggu minggu sore ya nanti ada jamnya juga di situ jam berapa gitu ya oke kalau anda bisa mengerjakan sekarang lebih baik anda jangan tunda ada kalau ada sesuatu yang bisa tidak anda tunda kerjakan sekarang karena ketika anda tunda anda berharap bisa mengerjakan Sabtu ya ternyata Sabtu anda keluar misalnya selagi bisa kerjakan sekarang kerjakan sekarang gitu ya cepat bagus nah kuota untuk mid ini saya rasa tidak tinggi maka saya pakai opsi ini ya eh jangan ini ya jangan lupa bagi yang punya paket-paket eh kalian pakai IM3 atau telekomsel ya masing-masing provider saya rasa punya paket untuk student yang itu bisa membuat kalian hemat untuk apa namanya pakai platform-platform seperti ini ya pakai Zoom gratis Google Meet ini saya rasa ada yang gratis juga Learning IF itu kalau nggak salah sudah didaftarkan di telekomsel juga jadi daftar ke paket yang untuk education gitu ya kayaknya ada paket-paket itu deh supaya kalian hemat kuota juga gitu ya cepat oke oke dari saya cukup sekian saya semoga bisa dikerjakan dengan baik tetap semangat oke dan batik kudasai dari saya selamat sore wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kilas ah kalian mau pakai mom ini ya kalau yang makai saya keluar enggak masuk payah tenang tumpah apanya juga Kalau kalian mau pakai album ini silahkan Saya buat diskusi misalnya Saya tutup Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih